Terima kasih. 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 dan juga ekonomi dari pihak-pihak investor dan juga masyarakat total, sehingga ekonomi yang dikomunakan saja. Tendam, Pak Sri. Dan keempat, ini adalah maksud rencana, sehingga terima kasih untuk salamnya, kami dari pemerintah lebih bisa membuat jenis yang tadi, sehingga investor-investor internasional yang memakai teman-teman lakukan tidak akan masuk di Kalimantan Tengah. Untuk konfik-konfik yang teman-teman lakukan, pemerintah pasti sudah memikirkan bagaimana supaya ada membangunan ekonomi di Kalimantan Tengah. Karena pemerintah sudah memikirkan bahwa petani-petani yang akan bekerja di Kalimantan Tengah adalah masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, yang secara langsung akan meningkatkan ekonomi di luar dana, meningkatkan pendapatan daerah, sehingga Kalimantan Tengah menjadi lebih maju. Seperti yang disampaikan teman-teman sebelumnya bahwa adanya pembangunan setel ini akan mendorong pembangunan jalan, jembatan, integrasi, bahkan pelabuhan yang berbicara dan terpuas akan dibangun karena adanya setel ini. Apakah teman-teman pernah bayangkan adanya setel ini tidak akan dilakukan? Apakah kalian yakin bahwa akan ada terjadi pembangunan untuk pelabuhan, jalan dan jembatan, untuk pembanggara? Tidak. Kemudian adanya setel ini akan membuat listrik masuk ke daerah-daerah tersebut. Yang seperti kita ketahui, listrik dan jaringan di daerah Kalimantan Tengah ini tidak berlata, bahkan di gajah dari kota Kalimantan Tengah ini tidak ada jaringan. Kemudian, yang diuntukkan bukan hanya pertanian. Teman-teman tahu bahwa mahasiswa Universitas Kalimantan Tengah, kita mempunyai mahasiswa yang fokus di bagian pertanian. Dan SDF-SDF 10 inilah yang akan bisa mengelola tersebut sebagai putra putri daerah Kalimantan Tengah sendiri. Jadi kami ingin sampaikan kembali doa, tidak ada kesusuran lahan. Tidak ada kemudian, tidak ada usaha-usaha yang melindungi investor internasional. Kemudian, petani orang-orang juga sama diuntukkan karena pemerintah sudah memikirkan adanya konflik, sehingga sudah akan membuat aturan bahwa petani-petani yang akan menggara perundangan di sana adalah putra putri daerah Kalimantan Tengah. Kemudian, apakah teman-teman tahu bahwa mahasiswa di Kalimantan Tengah sangat luas dan sudah ditetapkan pada Ketutapan Menteri pada tahun 2019. Jadi, dasar pembangunan SDF di Kalimantan Tengah ini, bukan sudah sangat tokoh dan sangat baik untuk dilakukan di Kalimantan Tengah. Kemudian, apakah teman-teman tahu bahwa tidak hanya ekonomi untuk pangan yang akan semakin baik, karena semuanya, semua akses akan berbuka, sehingga bukan hanya tentang pangan. Ini semua ekonomi, semua ekonomi akan naik. Jadi, bukan hanya ekonomi pangan. Jadi, sangat mendorong dan kami sangat setuju untuk dilakukan. Karena bukan hanya pangan yang akan naik, tapi ekonomi-ekonomi lainnya akan dilakukan naik. Kemudian, untuk teman-teman tahu di bawah, desa yang dibiri, lokasi-lokasi yang dibiri adalah lokasi-lokasi yang memang tidak berhubung suruh lahan lagi. Jadi, dia tidak, sepertinya teman-teman takutin mungkin untuk akan mengurang ke dunia atau merusak, seperti tidak akan. Karena ekonomi yang diminggungkan, yang sangat menuntungkan, dan data yang mereka gunakan untuk pembangunan SDF ini sangat minimum. Sehingga, salah berhubungan dari segi ekonomi. Sehingga, kami dari tim pemerintah sangat setuju dengan diadakannya VSD di Kalimantan Tengah sebagai pendongram untuk ekonomi Kalimantan Tengah secara umum, secara khusus, dan pendongram ekonomi nasional secara umum. Sekian dari saya, terima kasih. 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 Ini kan ada kondisi sosialnya, masyarakat Dayakun, sosial budaya yang kita ambil. Budaya Dayakun kalau kita lihat memang punya budaya-budaya unik, orang-orang yang menarik, banyak yang selalu di-expose ke dunia luar. Tapi bayangkan saja, kita mendorak atau menstimulasi lewat pengembangan sarana-data sarana, baik dari sisi teknologi itu tadi, sehingga budaya Dayakun ini bisa dari budaya yang sama seperti itu, kita bisa menghasilkan produk bukan hanya barang, tapi jasa. Nah, sebetulnya saya mencoba Jepang. Jepang itu memang karena masalah terkadian dan sama juga, tapi mereka sudah menghasilkan ekonomi harusnya kita menganfahatkan itu untuk budaya-budaya masyarakat Dayakun ini, sehingga budaya di Dayakun ini punya dan juga bisa menghasilkan pendorak ekonomi yang lebih terang lingkungan, lebih cocok dengan sosial budaya orang Dayak ini. Dan itu tadi saya sudah disampaikan oleh budaya yang terlamai juga, bahwa lahan ini akan diperlakukan oleh pemerintah, juga oleh pemerintah. Saya, kami tidak yakin bahwa ini akan menuntukkan masyarakat Dayakun, karena lahan belakang masyarakat Dayakun ini kan dimiliki petaninya tadi, dan maksudnya apa? antara impor terhadap dayakun dan pelatihkan lagi untuk investasi ke masyarakat Dayaknya. Jika impor terhadap dayakunnya, maka jelas-jelas tidak akan mengembangkan ekonomi masyarakat Dayakun, dan jika tidak melakukan pakaiannya, kenapa lebih? Terima kasih. 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 Apa yang disampaikan? Bukankah dari tadi tim oposi seluruh tanya-tanya kami menyebut hukum. Ini selanjutnya kami menyampaikan hukum atau aturan. Atau paling hukum untuk seorangnya. Lalu selanjutnya. Jika mulai lagi kepada apa yang disampaikan. Tadi tim oposi mengatakan bahwa tiga akan dikirimkan bidayah, dua biaya yang tadi itu bukan lahan. Sedangkan dari tadi kami bahas bahkan lahan ini sudah tersedih dan sudah terbuka. Sehingga tidak menemukan lagi biaya untuk kebukanan. Lalu kenapa kami setuju dengan itu? Sebab kakak sendiri itu sudah memiliki lahan. Tersedih untuk membiarkan pertalian, sebuah 146 lebih kaitan. Gimana seseorang kata pemerintah itu? Wah, yang sejaga itu 126.400. Sekiranya 126.400. Oleh sebab itu? Kenapa? Karena dari situ dibawa kali mata lebih cocok. Lalu sebelumnya saya menyampaikan dari apa yang disampaikan. Bukan pembicaraan utama mengenai merauke. Data di pembawa mereka. Pertama, Merauke sendiri sampai saat ini sudah memiliki salah satu kegiatan, yang tersebut, salah satu kegiatan untuk estet itu dimana merauke yang terbuka dan energi estet. Dimana, Merauke juga memiliki lahan sebesar 500.000 kumetan. Lahan itu adalah peranahan jatuh yang cocok untuk petaniak. Nah, dan lahan itu juga sebenarnya ada juga program dari pemerintah. Mengenai bencegahnya tiga matanya. Jadi pemerintah itu sudah membuat beberapa seperti kluster. Sehingga nanti akan memeta di mana-mana tempat penanaman dan perlahan itu sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, oleh seperti itu dengan adanya pesta, kita akan meningkatkan produksi pertanian. Seperti tadi sudah sampaikan oleh pembicaraan kami, seperti pada omisi COVID sekarang. Melalui pesta sendiri, dalam adanya kegiatan ini akan meningkatkan produksi pertanian. Dari beberapa yang tadi sudah sampaikan oleh pembicaraan kami. Sehingga dengan produksi pertanian yang baik, akan nanti kita tidak bingung lagi, mencari-cari. Kita pusing lagi untuk informasi, masukan dari luar untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita sebetulnya sendiri. Nah, untungnya lagi dari pesta tersebut, dengan kemungkinan kebutuhan pangan di Indonesia, jika belum itu bisa kita ekso. Bukan yaitu menjadi pembangsa paling tambang untuk kita sendiri, dan tersebut bisa meningkatkan rekonomen kita. Lalu untuk tadi, mengenai pembangunan yang kami bahaskan, kenapa pesta ini bagus juga. Pertama, itu bisa membangun berupa jelas. Saya disampaikan oleh pembicaraan kami. Tahu tidak, sampai saat ini, kenapa juga EREK susah sekali untuk meningkatkan ekonominya? Karena ketika pembangunan infrastrukturnya itu tidak tersedia. Jalan tidak baik. Akhirnya, kita ingin mengirim barang, itu kalau lebih mahal, pengiriman barangnya daripada barang yang kita kirimkan. Menimbulkan, peningkatan angka belajanya. Jadi kita belajar lebih baik. Sehingga, itu tarikan kita untuk belajar juga, untuk rasio ekonominya itu akan terdapat. Melalui pembawaan tadi, penyerjala segala raja yang kami sampaikan dari tadi, itu akan mempermudah distribusi muda, sehingga biaya itu kita kirimkan. Tantangan itu menjadi lebih murah. Sehingga kita akan membuat barang kita jual ini jadi lebih murah dan lebih disingkat. Akhirnya, kami kita laik. Nah, selanjutnya, kita dari tadi mengalas di Jawa, kenapa tidak dijual saja? Dijawakan, sedangkan di Jawa sendiri, lahan itu sudah pada. Dari tadi, proposi selalu mengatakan, bisa berbusur, nanti kita jadi busur lahan lagi, busur dikit lagi. Kalau kita bikin di Jawa, berarti kita lakukan lagi, kita busur lagi. Kemahal, kita busur lagi. Bukulat juga dengan busur lagi, bukan? Nah, tadi katanya juga, ingin pelakaian dan segala macam teknologi. Sebenarnya kita tahu sendiri, teknologi sampai saat ini, kurang badai untuk Indonesia secara rata. Melalui pesta tadi sendiri, ini akan lebih murah-murah. Tidak perlu pelatihan. Karena kita tahu, masyarakat di Indonesia sendiri, kan masyarakat atlas. Mentani itu sudah dari dulu. Jadi, pelatihan untuk bertanian untuk apa? Selain itu, mengenai tadi juga untuk yang hal-pen, kenapa juga hal-pen, menjadi salah satu contoh. Pertama, hal-pen itu merupakan wilayah sungguh. Dimana hal-pen suatu putih, bisa menggembangkan parti, dan segala macamnya. Bahkan, korupsi jatuh untuk KT, sehingga menjadi tempat untuk memiliki buka nasional. Nah, dengan rata nyatuh esat yang sendiri, bisa pengembangan KT, bukan hanya gantung lagi kali ini. Bisa pagi, dan segala macam, yang dikembangkan, yang meningkatkan, sehingga, meningkatkan ekonomi. Kenapa? Itulah sebabnya, kami sepuluh dana dafus esat ini, bisa membantu, membawakan ekonomi, kalian yang apa, asesuai dan emosi. Baik? Lalu selanjutnya, tapi, menyimpul, 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 masalah, beneran alih langsung ya. Nah, seperti sudah disampaikan, pokoknya, tembisana satu, dan berupa kami, dan, itu akan, 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 kita tahu sendiri bahwa, sawah itu produksi, akan di bawah sendiri, Untuk mengakhiri, sawah itu turun di buah, jika sih, turun di buah, pasal, dengan adanya, dengan melalui, maka, akan, tidak, terlalu, 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 Terima kasih. 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 Yaitu, disini kami perjelas lagi dengan pasal 23 menurut desa regea penelitian tahun 1945 pada pasal 1, bahwasanya perekonomian di suatu daerah itu disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, disini penting kiranya untuk melakukan pendokrakan ekonomi yang bisa kita sebut sebagai perekonomian yang memiliki simbiosis mutualisme antara pemerintah ataupun masyarakat. Nah, oleh karena itu, disini kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami tidak setuju dengan masyarakat pada hari ini. Terima kasih. Daun juri yang berhormat dan teman-teman tim pemerintah yang sangat saya cintai. Daun juri, bahwasanya retorika yang mereka sampaikan dari ketiga argumen dan pembicaraan tersebut sangat jauh dari apa yang kita perdebatkan dan status quo keadaan ekonomi yang dialami oleh Indonesia saat ini. Tuan-tuan sekalian, mari kembali pada perbataan yang saat ini kita ajukan, yaitu mengenai emosi bagaimana cara mendongkrak perekonomian masyarakat dari Bantan Tengah dan nasional tidak hanya melalui food estate. Tuan-tuan sekalian, kami sudah menjelaskan mengenai bahwasanya tanah lahan gambut itu tidak sesuai, tanah anvial, tanah lempung justru yang saat ini adalah tanah yang cingk khas dari Bantan Tengah itu tidak cocok untuk ditarangi atau dijadikan food estate. Tuan-tuan sekalian, dan pembicaraan yang saya sudah memberikan contoh bahwasanya solusi salah satu ekonomi kreatif itu terbukti dengan salah satu pengusaha bahwasanya dia membuktikan keberhasilannya bukan hanya satu-satunya melalui food estate. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kami menyatakan dari tim pro tidak setuju dan menolak musim bahwasanya food estate bukan satu-satunya solusi untuk mendongkrak dari perekonomian masyarakatnya Bantan Tengah dan juga nasional, kawan-kawan sekalian. Kita memiliki dan mengetahui dampak negatif, contohnya tadi adalah Merauke, mereka mendekatkan Merauke dan Papua. Bahwasanya Merauke adalah salah satu sejarah kelam yang ditampakkan dari food estate itu sendiri. Bahwa sebelum penerapan food estate di Bantan Tengah, justru Indonesia sudah menerapkan di Papua dan Merauke, tapi apa dayanya? Contohnya adalah gagal, Indonesia tidak dapat mengembangkan food estate sebagai pendongkrak ya kalau masyarakat sekitar atau masyarakat setempat, itu poin pertama. Yang kedua adalah keadaan tanah yang tidak mendukung, justru. Bicara ketiga dari tim pemerintah justru berkata, mengapa kita berkaca terhadap Pulau Jawa? Karena memang di sana tanahnya lebih subur daripada tanah-tanah Kalimantan yang mana masyarakatnya bukanlah basic sebagai seorang petani. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, itu merupakan solusi yang tidak sangat solutif. Oleh karena itu kita menawarkan solusi yang lebih solutif, yang mana ekonomi kreatif, yang memiliki 16 perunang. Sangat banyak dan salah satunya adalah dari internet of things ataupun memperbaiki infrastruktur teknologi, yang mana ketika ini dikembangkan seperti yang dibicarakan oleh pemerintah pembicaraan pertama, maka tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi, sisi pendidikan, kebudayaan dan sebagainya. Oleh karena itu tim pemerintah secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa saja food estate bukan satu-satunya solusi yang ditawarkan untuk mendukung ekonomi ini. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian dan daun jujur yang terhormat, tim pemerintah secara tidak langsung mengakui bahwasannya food estate ini adalah lemah. Kebijakan ini memiliki potensi-potensi liberalisasi secara ekonomi, memiliki potensi-potensi ekonomi yang akan dimonopoli oleh kaum umum tertentu. Ya, memang konotasi tergusur disini adalah bukan tergusurnya rumah, tapi tergusurnya lahan. Karena apa kami menggunakan konotasi seperti itu? Tergusur dalam tanda kutip adalah, karena apa? Lahan tersebut dimiliki oleh satu pihak ataupun satu penguasa tertentu, sehingga yang kaya bukanlah petani. Penguasa yang kaya adalah penguasa lah tersebut. Karena hal ini adalah penguasa food estate. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, kami secara gembang bahwasannya kami tidak setuju dan mengulang fungsi yang dilawarkan pada hari ini. Karena apa? Kami memiliki solusi yang lebih solutif dibandingkan solusi yang ditawarkan oleh pemerintah. Bahkan mereka menunjukkan kelemahan dari food estate itu sendiri secara gamblar ke mana yang dapat kami interupsi, yang dapat kami tambahkan dan yang dapat kami perkuat. Penguasa sekalian, RAN Diragling juga dapat dilegalkan dengan adanya kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Sehingga petani akan tergusur dan tidak dapat menggarak tanahnya itu kecuali dilakukan pengelolaan ataupun pengaturan dari pemerintah yang mana intervensi ini akan berdampak negatif teman-teman sekalian. Oleh karena itu, konglomerasi ini internasional seperti yang disebutkan lagung di secara pertama. Investor, investor asing yang jelas-jelas sekali disebutkan bahwasannya ini akan menyebabkan konglomerasi internasional yang kaya. Akan sebagian kaya, yang berkuasa adalah yang kaya. Sehingga petani akan sedikit tergusur oleh karena itu. dan juga yang terhormat buat segala terendahan nanti. Bukan yang menolak mosi. Bahwasannya kami tidak percaya terhadap mosi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuhan 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 Muhammad dan teman-teman yang kami cintai. Disini kami dari timba merintah tetap setuju dengan Dewan ini setuju bahwa pengamunan food estate bisa membangun perekonomian kalah tamu dan nasional secara umum. Kenapa? Berkaitan yang diselaskan oleh timba posisi, mereka ngomong masalah kuliner. Kuliner asalnya dari mana? Kalau ketahanan tangan tidak ada, tidak ada yang namanya kuliner. Jadi kami membantah masalah yang lainnya. Setelah itu juga tadi mesti bilang bahwa bukan salah satu solusi. Tapi patut dicoba. Kenapa? Berkaca dari peralaman masa lalu dengan kegagalan-kegagalan sebelumnya. Tentunya pemerintah bukan coba-coba lagi. Pemerintah sudah pernah mencoba sebelumnya. Dari kegagalan yang sudah ada, pemerintah berkaca dan terus mengevaluasi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Sehingga pemerintah kembali mau mencoba food estate di Kalimantan Tengah. Berkaitan dengan Maroki yang anda jelaskan. Maroki bukan sejarah kelam. Maroki sukses menerapkan food estate dengan nama Maroki Integrated Food and Energy Research. Begitu yang kami cari. Jadi jangan mengutarbalikan fakta. Kami juga tidak menjelaskan bahwa bukan investor asing, tapi investor lokal yang entrepreneur muda yang mau mengandang modal di Kalimantan Tengah. Kenapa tidak dipenuhi Jawa? Karena betul. Kami mau dipenuhi Jawa dengan kepalitan penduduk yang luar biasa. Sama saja kalian mendukung kami. Kalian membusu lahan. Karena di Kalimantan Tengah sudah ada lahannya. Jangan tidak membutuhkan. Karena sudah sesuai dengan perangguran pemerintah dan menteri. Begitu. Jadi tidak ada pembusuran sama sekali. Jadi tidak ada pembusuran. Berbeda dengan pertanian-pertanian lokal, tidak ada juga pembusuran pertanian lokal. Nah, otomatisnya berpikir nalur begini. Petani Kalimantan pasti lebih paham daripada petani Jawa. Karena dia paham lahannya. Dia dari kecil di sini. Dia paham lahat gambut itu gimana caranya. Di Jawa tidak ada gambut. Gitu. Jadi beda. Cara pertanian gambut sama tak ada biasa. Jadi beda. Pasti yang lebih mengunggul itu memang petani lokal. Jadi tidak akan bisa dibantikan oleh petani dari Jawa. Gitu. Nah, keuntungan lainnya. Kami yakin dan percaya Dewan Juri. Dengan adanya food estate ini. Bisa membangun Kalimantan Tengah lebih maju lagi. Karena kita tahu di tahun 2020 ini. Sudah sejauh kemana Kalimantan tertinggal di bidang infrastruktur. Nah, food estate merupakan solusi emas bagi kami. Sehingga pemerintah bisa menetapkan modalnya. Tidak ada yang membangun food estate untuk ketahanan pangan. Namun juga untuk pembangunan infrastruktur. Seperti pelabuhan dan juga jalan. Otomatis dengan adanya infrastruktur, ekonomi kembali jalan. Oleh saat itu di pemerintahan cukupnya sekarang. Kenapa menggunakan infrastruktur? Karena merupakan pundang mental. Dasar untuk pembangunan ekonomi. Percuma kalau kalian cerdas punya hidup. Tapi kalau gak ada media atau jalannya. Sama aja mati. Nah, oke. Nah, selain itu. Tidak mungkin juga dibangun infrastruktur di hutan-hutan. Selain juga. Selain petani. Lulusan-lulusan pulih klas palang paraya. Juga bisa diberdayakan. Pada sebab itu. Sangat keuntungan sekali bagi kami. Apalagi pertanian Kalimantan-Kalimantan yang sangat luas. Daripada dibuka dengan dibakar. Dengan cuma-cuma melalui pemerintah yang bertemu jawab. Lebih baik dikelola dengan pemerintah. Demi kebutuhan ekonomi secara nasional. Dan masyarakat Kalimantan secara umum. Begitu. Nah, berkaitan dengan gantung yang diselaskan juga. Kami tidak berkata gantung. Tapi untuk membangun hal tentu butuh modal. Nah, tetapi lebih sedikit daripada untuk membangun lahan yang baru. Karena sudah disediakan lahan yang gitu. Jadi, untuk kapan? Untuk kapan kita buang uang-uang? Apalagi di masa pandemi ini. Food Ace Team merupakan alasan solusi yang luar biasa pada kami. Sehingga kami menunggu pemerintah. Karena pemerintah khawatir. Adanya krisis pangan di dunia. Dan berdampak di Indonesia. Dewa Juli yang menghormat. Kami tetap setuju. Dan teman-teman semua berbicara terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.